Mempedomani keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Kemenpan RBRI tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017, maka ditetapkan Libur PNS pada Lebaran Idul Fitri tahun ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni hingga tanggal 1 Juli 2018. Asisten satu bidang pemerintahan Sedako Pekanbaru Azwan, jika mengacu kepada jadwal yang ditetapkan, maka mulai tanggal 23 Juni tersebut para PNS sudah mulai libur, namun karena tanggal 23 Juni tersebut bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru, maka semua ASN diminta untuk tetap masuk. Pada hari Jumat tersebut, para ASN akan mengikuti apel pagi hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-233 di halaman kantor wali Kota Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna di DPRD Kota Pekanbaru. Semua PNS harus balik aktif bekerja seperti biasanya pada tanggal 3 Juli 2017. Untuk itu, Pemko Pekanbaru menghimbau kepada semua PNS agar bekerja secara maksimal dan tak ada yang boleh libur duluan atau curi star libur hingga tanggal yang ditetapkan. Sesuai dengan keputusan Presiden ya, termasuk cuti bersama, itu dimulai liburnya tanggal 23 Juni ini sampai tanggal 1 Juli. Tanggal 2 Juli semuanya sudah masuk kantor. Khusus untuk Pekanbaru, karena tanggal 23 itu kita adalah hari jadi Kota Pekanbaru, hari jadi Pekanbaru, maka sesuai dengan Instrupsi Rewili Kota, kita tetap melaksanakan upacara bendera hari puncak, hot kota tanggal 23 itu. Kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna. Jadi tetap masuk. Nah ini juga akan menjadi catatan pimpinan ya, termasuk juga pimpinan SKPD, karena memang libur tanggal 23 itu baru diteken ke Presiden itu ya, apa namanya, minggu terakhir ini ya. Mungkin sudah ada yang merencanakan keluar kota segala macam ya, tapi ini perintah pimpinan kita tetap melaksanakan upacara hari jadi Pekanbaru itu tanggal 23 itu. Azwan menambahkan BKD Kota Pekanbaru juga melarang PNS untuk mempepanjang masa libur hari raya dengan mengambil cuti. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.